Bacaan pertama dari kitab Yesaya, pasal yang ke-64, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8. Yesaya pasal 64, ayat ke-4 hingga ayat ke-8. Bacaan ini mempersaksikan seruan Nabi Yesaya agar umat memperhatikan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Beginilah fiwa Tuhan. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya, Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau, kami memperlentak sejak berulau kalah. Demikianlah kami sekalian seperti seorang rajis dan segala kesalahan kami seperti kayu kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dikenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkau lah membawa kami. Kamilah tanah liat dan Engkau lah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Demikianlah khidmat Tuhan. Terima kasih telah menonton! Dari surat 1 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ke sembilan. Surat 1 Korintus, pasal pertama, ayat keempat hingga ayat yang ke sembilan. Bacaan ini mempersaksikan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus agar setia melakukan pekerjaan iman di hari Tuhan yang mendekat. Beginilah firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Atas kasih karunia Allah yang dianggurahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditegukan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia juga akan menemukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada bersekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-13, ayat 24 sampai ke-37. Markus pasal yang ke-13, ayat 24 sampai ke-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perempuan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut, dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapak saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam. Atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi butang. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikian Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan mengelihara firmannya di sepanjang kehidupannya. Maranata. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Tidak terasa kalau kita sudah mau memasuki, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Tidak terasa juga kalau sudah satu bulan lebih saya ada di tempat ini, melayani bersama-sama dengan Jemaat GKI Santra. Kita merasakan juga waktu itu berjalan sangat cepat. Kita yakin bahwa semua merasakan waktu berjalan sangat cepat. Semua ada masanya. Tidak terasa kita baru saja merayakan Pasca dan bulan keluarga, sekarang ini kita sudah mau Natal lagi. Semua ada masanya. Ada masa kita bersuka cita, ada masa berduka cita. Ada masa untuk kita mendapatkan sesuatu, tapi ada masa juga kita kehilangan sesuatu. Dan juga ada masa untuk kita menantikan sesuatu. Dan saat inilah kita memasuki masa Advent yang pertama yang dimaknai sebagai masa kita menantikan sesuatu. Lalu apa dan siapa yang kita nantikan? Apakah yang kita nantikan perayaan-perayaan Natal? Liburan-liburan Natalnya? Apakah yang kita nantikan juga kelahiran Sang Juru Selamat kita? Atau kalau kita juga menantikan kedatangannya yang kedua kali? Karena beda yang dinanti, beda yang kita tunggu, beda juga sikap atau cara orang menantinya. Namun di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang tidak suka untuk menanti, tidak suka menunggu. Banyak orang bilang menunggu itu adalah kegiatan yang membosankan. Dan seringkali kita hindari. Apa buktinya? Bagaimana sikap orang menunggu? Kalau mungkin di zaman Bapak Ibu dan Oma-Opa yang ada di sini, mungkin sempat merasakan zaman dulu gimana sepasang kekasih berpacaran. Masih zaman surat-menyurat. Yang ditunggu bukan cuma sehari-dua hari, tapi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Menunggu, bukan menunggu sang kekasih, tapi menunggu tukang pos lewat. Setiap hari ditunggu. Dan ketika dibuka surat cintanya, cuma tulisan I love you. Tapi ditunggunya berbulan-bulan. Ditunggunya berminggu-minggu. Pada saat itu mungkin gak masalah menunggu sekian lama. Pada saat itu mungkin hanya itu yang bisa meningkat hubungan melalui surat cinta itu. Dan gak masalah orang menunggu berlama-lama. Tapi Bapak Ibu bandingkan dengan zaman sekarang. Yang semua serba cepat, semua serba instan. Kalau dulu belum ada SMS-an. Dulu belum ada teleponan. Sekarang udah ada chattingan yang setiap detik pun kita bisa update. Ya dari pasangan kita. Sedang apa? Mau tidur update? Mau makan update? Mau ke WC update? Kita bisa update. Tapi bandingkan zaman sekarang, orang semakin gak menunggu. Karena teknologi itu menunggu 10 menit, menunggu 15 menit. Gak dibalas SMS dari pasangannya. Apa yang dilakukan pacarnya itu? Langsung mutung. Kalau kata orang Jawa. Atau kata orang Sunda. Pundung. Kemana sih? Gak ngabar-ngabarin dari tadi. Udah lama gak ketemu. Padahal baru 2 jam yang lalu. Lagi ngapain sih? Gak bisa apa bales sebentar aja. Kok kamu gak prioritasin aku? Kamu udah gak sayang ya? Wah, bukan lagi curhat ini. Tapi itu kenyataannya orang semakin sulit. Semakin sulit untuk menunggu. Belum lagi ketika dulu ketika. Mungkin bapak-bapak pacaran gitu ya. Menunggu setengah jam. Menunggu sejam sebelum waktunya. Untuk pergi kemana. Kita udah tiba di tempatnya. Karena kita ingin segera bertemu. Tetapi setelah lama-kelamaan saat ini. Ketika kita menunggu. Atau mengantarkan istri kita ke mall untuk belanja. Baru setengah jam. Aduh, lama banget sih gak pulang-pulang ini. Dari tadi muter-muter-muter. Akhirnya kembali lagi. Beli yang itu lagi. Bener gak apa-apa? Itulah bosannya. Menunggu. Apalagi bapak-bapak yang ditunggu. Adalah sebuah masalah yang berat. Misalnya ketika kita menunggu kesembuhan. Dari sakit penyakit kita. Misalnya ketika kita menunggu pekerjaan. Ketika menanti pasangan hidup. Ketika menanti sang buah hati hadir. Di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita mau tetap menunggu? Dan bertanyaannya lagi. Apakah ketika itu semua. Tidak kita dapatkan. Ketika itu semua tidak hadir. Dan tidak kita dapatkan. Apakah kita mau tetap. Setia menunggu. Apa kita mau berpaling. Jadi tidak dapat dipungkiri. Bahwa di zaman sekarang ini. Jadi suatu hal yang membosankan menunggu itu. Apalagi kalau yang ditunggunya. Itu sebuah ketidakpastian. Tapi banyak hal yang pasti-pastipun. Kita sulit. Kita enggan. Untuk menunggu. Contohnya. Mungkin setiap hari kita. Pernah lewat. Di jalanan. Di lampu merah. Kita menunggu lampu merah. Dan di zaman sekarang ini. Lampu merah kan ada. Ada. Apa. Ada digitnya. Gitu ya. Boleh tolong satu. Kalau kita menunggu. Pada saat digitnya. 29 detik. 30 detik. Mungkin kita masih santai-santai. Mungkin dari jauh kita lihat. Ah gak usah ngerem. Pelan-pelan aja ya. Sampai dekat. 3, 2, 1. Langsung. Jalan. Masih gak masalah. Kita masih bisa menunggu. Coba bayangkan. Kalau waktunya. 150 detik. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita gelisah. Aduh. Nama amat. Kalau naik mobil. Kita langsung keluarin BBM. Kita langsung keluarin handphone. Update status dulu. Lama banget sih stopan ini. Atau ketika kita naik motor. Wah kita digas-gas dikit-dikit. Langsung langsung dikit-dikit. Naik. Naik. Ingin segera cepat-cepat. Padahal ini sesuatu yang pasti. Ketika udah nol. Ketika lampunya udah hijau. Juga akan jalan lagi. Tapi orang tidak mau menunggu. Yang pasti-pasti juga. Dan bagaimana ketika lampu stopannya itu. 950. Waduh. Kebanyakan orang. Malas untuk menunggu. Dan mencari jalan lain. Padahal itu jalan yang mudah. Padahal itu jalan yang cepat. Daripada menunggu. Daripada diem. Mending cari jalan lain. Mending memutar. Atau kalau belok kiri. Langsung belok kiri dulu. Baru muter balik. Baru jalan. Inilah. Bosannya. Inilah kenyataannya. Ketika kita. Menunggu. Dan seringkali orang tidak mau menunggu. Tetapi kita mau belajar pada saat ini. Bahwa maaf. Masa Advent. Adalah masa dimana kita mau belajar. Untuk menunggu. Untuk menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Untuk menanti kedatangan yang kedua kali. Karena yang ditunggu adalah. Sebuah kepastian. Kita menanti. Di dalam kepastian. Menanti dalam kepastian. Berarti kita percaya. Bahwa sesuatu pasti terjadi. Bukan menanti dalam keraguan. Saat ini kita menantikan Sang Juru Selamat. Dan menantikan kedatangan yang kedua kali. Itu adalah sesuatu yang pasti. Yang kita percayai. Pasti terjadi. Dan ketika kita percayai. Bahwa. Itu semua pasti terjadi. Penantian kita. Tidak akan sia-sia. Itulah yang digambarkan surat Korintus 1 pasal 3. Surat Korintus pasal 1 ayat 3. Sampai 9. Disini Paulus dengan sukacita menyatakan. Bahwa ada janji. Yang sudah menjadi kenyataan. Janji keselamatan yang sudah diberikan. Kepada kita melalui Yesus Kristus. Ini adalah sebuah karunia. Yang kita tidak bisa mencapainya sendiri. Hanya bisa diberikan. Dan bukan hanya itu saja. Tetapi ada karunia-karunia lain. Yang Allah berikan. Kepada manusia. Yang bisa kita pakai. Dalam kita. Dalam masa-masa menantikan. Kedatangannya. Jadi tidak hanya kita menerima karunia itu. Tidak hanya kita bilang. Ya saya percaya. Ya saya menunggu. Tetapi ada karunia-karunia lain. Yang diminta kita untuk mengembangkannya. Sampai pada hari kedatangannya. Karena disitulah. Kita bisa merasakan penyertaannya. Dan disitulah. Kita bisa menaruh harapan kepadanya. Ketika kita bersekutu kepadanya. Dan kita menyadari. Bahwa Tuhan itu adalah setia. Maka kita semakin yakin. Bahwa yang kita nanti-nantikan itu. Adalah sebuah kepastian. Yang kita nanti-nantikan itu. Tidak sia-sia. Jadi yang pertama. Kita menanti. Dengan penuh kepastian. Menanti sesuatu yang pasti. Terjadi. Yang kedua yang kita mau pelajari adalah. Menanti sambil berjaga-jaga. Menanti sambil berjaga-jaga. Bukan seperti yang dilakukan orang di luar sana. Yang akhirnya membuat kepastian. Yang akhirnya membuat kepastian-kepastian sendiri. Dan ternyata kepastian yaitu keliru. Mereka membuat dan memprediksi kedatangannya. Mereka menjauhi dunia. Mengasingkan diri. Tidak menghiraukan dunia. Mereka menjual semua harta mereka. Kumpul di satu tempat. Mereka menantikan kedatangannya. Tidak berbuat apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi. Akhirnya mereka kehilangan semuanya. Sampai mereka akhirnya frustasi dan mengakhiri hidupnya bersama-sama. Itu orang yang menanti. Tapi tidak berjaga-jaga. Menanti sambil berjaga-jaga berarti bukan meninggalkan dunia. Tetapi kita menghadapi kenyataan dunia. Menghadapi segala pergumulan hidup yang kita hadapi. Sambil kita menantikan kedatangannya. Di situ bisa kita lihat seberapa kita tahan. Seberapa kita berharap terus. Ketika pergumulan hidup hadir. Apakah Kristus tetap kita nantikan. Dalam setiap keadaan yang kita alami. Atau kita berpikiran. Atau kita pernah berpikiran. Untuk meninggalkannya. Apa jadinya kalau. Pada saat yang Tuhan datang. Tepat pada bagian itu juga. Dimana hidup kita. Sedang berpaling. Daripadanya. Sama seperti bacaan Injil kita. Apa jadinya kalau. Sang Tuhan pemilik rumah itu. Yang menitipkan rumah kepada hambanya. Mendapati hambanya sedang tertidur. Padahal mungkin tidurnya hanya sebentar. Padahal mungkin tidurnya hanya setengah jam. Hanya sejam. Tetapi dia tidak pernah tahu Tuhan yang datang. Ketika Tuhan yang datang melihat dia sedang tertidur. Ini mengatakan bahwa Tuhan tidak mau kita berpaling darinya sedikitpun. Tuhan mau kita menanti sambil berjaga-jaga. Kalau dalam perkumpulan hidup ini. Hidup ini. Hidup kita saja. Kita tidak bisa. Melihat kehadiran Tuhan. Bagaimana kita mau menantikan. Bagaimana kita mempercaya. Akan kedatangannya kedua kali. Injil juga menggambarkan sama seperti perumpamaan pohon arah. Kita tahu bakal ada musimnya. Kita tahu bakal ada musim di mana pohon itu muncul tunas. Kita tahu bahwa ada musim di mana saatnya musim panas atau musim hujan. Kita tahu masanya itu. Yang tidak kita tahu adalah waktunya. Sekarang kan musim tidak bisa diprediksi. Tapi kita percaya bahwa musim itu akan datang. Ketika hujan ya musim hujan. Ketika panas ya musim panas. Ketika dua-duanya ya musim dua-duanya. Ya sama seperti saat ini. Tapi kita tahu. Tapi yang seringkali dilakukan oleh murid-muridnya. Dan yang selalu kita tanyakan. Seringkali kita tanyakan adalah. Tuhan kapan waktunya engkau datang? Yang kita tanyakan adalah waktunya. Kalau kita tahu waktunya. Waktu kedatangan yang akan datang. Kita tahu waktunya. Apakah kita tetap berjaga-jaga? Ketika kita tahu waktunya masih lama. Apakah dari sekarang kita mempersiapkan diri? Ketika kita tahu masa depan kita. Apakah kita bisa dari sekarang mempersiapkannya? Ketika kita tahu misalnya besok kita akan mengalami kesulitan. Atau besok kita akan meninggal. Apa yang kita lakukan sekarang? Sehari ke depan pun kita gak tahu. Sedetik ke depan pun. Masa depan kita. Kita gak tahu. Lalu kenapa Tuhan gak ngasih tahu aja waktunya itu? Di ayat 32 dikatakan karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan pun tidak. Hanya malaikat-malaikat pun tidak. Hanya Allah Bapak yang tahu. Supaya kita tidak terlena dalam hidup ini. Supaya kita menanti sambil berjaga-jaga. Supaya kita memiliki iman yang kuat. Yang tetap setia. Dan dalam kita menanti itu juga. Berarti iman kita diuji. Menanti dalam ujian. Sama seperti halnya ketika kita menanti seorang keluarga yang sedang pergi jauh. Mungkin sedang bekerja. Dan saatnya dia kembali berkumpul bersama-sama dengan kita. Dan kita menyambut kehadirannya dengan penuh sukacita. Disitu juga kita menanti dalam sebuah ujian kehidupan. Kenapa saya pakai gambar seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Karena saya punya sebuah kesaksian. Tentang hidup. Sebagai anak seorang guru. Pada saat itu. Pada saat SMA. Saya sempat bertanya-tanya sama Tuhan. Saya sempat tidak terima sama Tuhan. Tuhan kenapa saya dilahirkan di keluarga ini. Keluarga seorang guru. Yang pastinya mendidik saya dengan keras. Ayah saya mendidik saya dengan keras. Dilahirkan dari sebuah keluarga seorang guru. Yang penghasilannya juga pas-pasan. Yang saya juga ada di sekolahnya bareng. Dan itu juga udah jadi serotan. Kalau nilainya jelek, wah anak guru. Kalau nilainya bakal, mantis lah anak guru. Semua serba salah. Dan pada saat itu saya bertanya-tanya. Nggak terima. Saya melihat kehidupan keluarga. Terutama papa saya yang seorang guru. Dari pagi sampai siang mengajar. Murid-murid SD. Sampai siang. Tidak sempat istirahat di rumah. Karena apa? Karena sudah banyak anak les menunggu. Di lesin. Ada 10-12 anak SD menunggu di rumah. Sudah kucar kacir di rumah. Pada saat pulang sekolah. Saya sudah capek. Sudah habis sekolah. Akhirnya seringkali saya menghindar ke kamar. Mengunci pintu di kamar. Karena ketika saya mau-mau, ketika saya keluar. Pasti langsung dipanggil. Saya ke sini. Bantu ngajar. Bantu nanya. Itu yang saya hindari. Saya selalu menunggu. Saya selalu menanti. Menanti apa? Menanti waktunya saya bebas dari situasi itu. Menanti waktunya saya bebas dari pergumulan itu. Bebas lho sananya. Bebas lho san. Bantuin. Ngasih les. Tapi belum selesai sampai situ. Ketika papa sudah mengajar, melesin sampai sore di rumah. Tidak sempat istirahat. Dia sudah keluar. Keluar untuk apa? Untuk memberikan les di tempat-tempat lain. Ada tempat-tempat yang harus didatangi ke rumahnya Memberikan les disitu Ada dua atau tiga tempat disitu Dan momen itulah yang saya nantikan Momen ketika papa saya gak ada di rumah Saya bebas Gak disuruh-suruh lagi Gak dimarahin lagi Dan disitu saya merasakan kebebasan Bukankah seringkali ada banyak orang Yang salah menanti Saat pergumulan hadir Di dalam kehidupannya Bukan menanti sambil menjaga-jaga Tetapi menanti kapan pergumulan itu bisa lewat Kapan waktunya cepat berlalu Bukan menanti sambil penuh pengharapan kepada Tuhan Tetapi menanti kapan Tuhan mencabut semua kesulitan Di dalam kehidupan kita Dan pada satu hari Saya tersadar Dengan hal yang sangat sederhana Yang papa saya buat Saya perhatikan setiap hari Sebelum papa saya pergi keluar Dia selalu membawa kantong plastik Benih Kantong plastik makanan Pulang lalu kemalang Pagi-paginya Ketika saya bangun Di meja Disediakan Ada kantong plastik Berisi kue Kue yang enak Berisi makanan yang enak Yang kita tahu Bahwa kita gak Gak sering Atau gak pernah Beli kue-kue itu Dan pada suatu saat juga Saya sempat menguping percakapan mama dan papa Yang membuat saya tersentuh Ketika papa bilang Saya tahu makanan itu enak Dan itu semua disuguhin buat saya Tapi saya gak akan makannya Karena anak-anak saya Lebih pantas menerimanya Wah Dari situ Saya tersadar Bahwa sekeras apapun dia Tetapi ada cinta yang besar Yang dia berikan dengan caranya Sekeras apapun Tuhan membentuk kita Dalam perkumpulan-perkumpulan hidup kita Yakinlah bahwa ada cinta yang besar Yang Tuhan mau menguji kita disitu Seberapa kita tahan Seberapa kita bisa berharap kepadanya Bisakah di dalam Di saat pergumulan-pergumulan hidup Di saat kita menantikan kesembuhan Dari segala sakit-penyakit kita Di saat kita menantikan pekerjaan Menantikan pasangan hidup Menantikan Buah hati Kehadiran buah hati di tengah-tengah kita Dan di saat itu kita melihat Terkasih Melihat kebaikan Tuhan Dan melihat kehadiran Tuhan disitu Bisakah kita menanti dalam ujian Melihat cinta yang besar Yang Tuhan berikan Sehingga tidak sedikitpun kita Luput Tidak sedikitpun kita lari daripadanya Tuhan punya cara sendiri Dalam mengasihi kita Dalam membentuk kita Yang seringkali kita Tidak mengerti caranya itu Seringkali kita menghindar duluan Tanpa kita mengerti Tanpa kita menyadari Maksud dan tujuan yang baik Dari apa yang kita alami Dalam masa Advent Masa penantian ini Kita diajak Untuk melakukan setiap hal Di dalam kehidupan ini Menanti dalam kepastian Menanti sambil berjaga-jaga Dan menanti dalam ujian Yang menjadi bagian dalam kehidupan kita Yang Tuhan izinkan terjadi Di dalam hidup kita Dengan sikap hidup yang benar Di hadapan Tuhan Teringat satu lagu Bisakah kita berjuang Sampai pada akhirnya Dan dia Tuhan kita mendapati Kita tetap setia Amin Saat peningguan kita